Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soal tentang itu Materi ini juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 2 Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik, kita mulai Nomor 1 Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 18 cm Jika bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu nyata dan diperbesar 3 kali Ini pembesaran linearnya ya, 3 kali Letak benda di depan cermin adalah Kita coba tuliskan apa yang diketahui pada soal Jadi ada jari-jari kelengkungan R 18 cm, maka kita bisa mencari jarak fokusnya Jarak fokus lensa cekung itu nilainya positif Karena dia di depan cermin Jarak fokus itu adalah setengah dari jari-jari kelengkungan Jari-jari kelengkungan 18 cm Maka menjadi positif 9 cm Ini jarak fokus lensa cekung pada soal ini Nah Kemudian Pembesaran bayangannya adalah 3 kali Rumus pembesaran bayangan Kita sudah bahas di konten sebelumnya tentu saja ya Silahkan kalian simak Yaitu negatif K per P K adalah jarak bayangan terhadap cermin P adalah jarak benda terhadap cermin Adalah 3 Nah karena ini bayangannya nyata Maka negatif disini ya Jadi bayangannya nyata Itu pembesarannya negatif Jadi negatif 3 Ini nyata Nah maka dari persamaan ini kita bisa mencari key Kita bisa mencari key Bahwa key adalah 3 kali P Negatifnya saling menghilangkan ya Maka key sama dengan 3 kali P Ya Kita mau mencari letak benda di depan cermin Jadi kita mau mencari P Ya jarak benda terhadap cermin Kedua persamaan ini kita bisa memperoleh hubungan ini Maka Kita kembali ke rumus dasar hubungan antara Jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus Seper P tambah seperti key sama dengan seper F ya Maka seper P tambah Ya karena kita Mau mencari P Maka persamaan ini tadi kita nyatakan Dalam key ya Agar key disini kita bisa ganti Ya dengan 3P Karena kita mau mencari Ya kita mau mencari P ya Maka keynya disini kita ganti 3P Ya ini Ya Sama dengan seper F Ya seper F F nya 9 ya Maka Dari persamaan ini kalau kita mau mencari key Maka ini P kali 3P adalah 3P kuadrat per P tambah 3P ya 4P Ya Maka 3P kuadrat per 4P sama dengan 9 Ya ini 9 maksudnya Ini 9 ya 9 9 Nah maka ini P nya saling membagi Kemudian ini kalau bagi 3 1 Bagi 3 ini 3 P 4 kali 3 12 ya Jadi jarak benda terhadap cermin adalah 12 cm Soal berikutnya Perhatikan gambar di samping 3 cermin datar dipasang seperti gambar Cermin 1, cermin 2, cermin 3 Cermin datar ya Jika sinar datang dengan sudut datang sebesar 55 derajat Ya Besar sudut pantul teta pada cermin K3 adalah Oke jadi sudut sinar datang 55 derajat ini maksudnya Ya sudut sinar datang pada cermin 1 Ya Dan kita mau mencari Ini Ya teta ya Jadi sudut sinar pantul pada cermin 3 Ya Ini kan ini garis normalnya Kemudian ini garis normalnya Ini di cermin 3 ini garis normalnya Ya Memahami garis normal ini penting Karena sudut sinar datang Dan sudut sinar pantul itu kan digambarkan terhadap garis normal Ya Nah Maka berdasarkan hukum pemantulan Hukum pemantulan itu sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul Yang digambarkan terhadap garis normal ya Hukum pemantulan itu kita sudah pernah bahas juga Di playlist tadi silahkan dicek ya Kita sudah buktikan Kita sudah tunjukkan dari mana rumus itu Bahwa sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya Silahkan disimak di playlist tadi Oke berdasarkan hukum pemantulan tersebut Dan konsep sudut segitiga Kita tahu konsep sudut segitiga Total sudut segitiga itu kan 180 derajat Ya Nah berdasarkan dua konsep itu maka kita bisa mencari nih tetanya Oke kita lihat dulu pada cermin 1 Cermin 1 ya Sudut sinar datangnya kan 55 derajat ya Maka sudut sinar pantulnya juga 55 derajat Karena sama ya Jadi sudut disini Itu adalah 55 derajat Ya Kalau disini 55 derajat Maka pasti di bawah ini 35 derajat Karena totalnya kan 90 ya Ini siku-siku 90 Kalau disini 55 Maka disini 35 derajat Ya Oke jadi sudut sinar pantulnya ada 55 derajat Sama dengan sudut sinar datang Maka disini 35 Oke kalau disini 155 derajat Ya sudut disini 155 Disini 35 Karena totalnya ini harus 180 Maka tentu disini adalah 30 derajat Ya kan Sini adalah 30 derajat Karena totalnya adalah 180 Ya Ini kan sama dengan 35 tambah 115 adalah 150 Maka tentu disini harus 30 derajat Supaya 180 derajat Ya Oke Maka kalau disini 30 derajat Ya Ini kan sinarnya Dipantulkan 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 ya Maka sinar ini Ini sebagai Ini adalah sinar pantul Dari cermin pertama Tapi Tapi sebagai sinar datang Pada cermin kedua Ya Maka sudut sinar datangnya kan disini ya Nah kalau disini 30 Pasti disini adalah 60 Karena ini kan siku-siku ya Garis normal terhadap cermin ini kan siku-siku ya Maka disini 60 Ya Sudut sinar datang Pada cermin dua Itu adalah 60 derajat Karena disini 30 ya 60 derajat Maka sudut pantulnya juga tentu 60 Ya Jadi disini 60 derajat ya Nah Kalau disini 60 Ya jadi disini 60 Disini 60 juga Maka pasti disini adalah 30 derajat Karena totalnya 90 ya Jadi ini 60 Ini juga 60 Sudut pantulnya ya Sudut pantul sinar Sudut pantul pada cermin kedua Dan kalau disini 60 Pasti disini adalah 30 Seperti tadi Totalnya 180 ya Ini 140 Ini 130 Totalnya adalah 170 Karena harus 80 180 Maka disini adalah 10 derajat Ya Jadi disini harus 10 derajat Sudut disini harus 10 derajat Supaya total sudut segitiga ini Adalah 180 Ya Ya 130 Ya 130 Tambah 3 140 Tambah 30 170 Tambah 10 Ya Nah Kalau disini 10 derajat Maka tentu disini 80 derajat ya Jadi sudut sinar datang Pada cermin ketiga ya Ini kan sinar pantul Dari cermin kedua Tapi sebagai sinar datang Pada cermin ketiga Nah Ya Sudut sinar datangnya Kalau disini 10 Maka disini tentu adalah 80 derajat ya Karena totalnya kan 90 nih Dengan garis normalnya ya Dengan cerminnya 108 Sorry Totalnya adalah 90 ya Karena ini siku-siku ya Garis normal dengan cermin Ini kan tegak lurus ya Disini totalnya 90 Kalau disini 10 Maka disini harus 80 ya Sudut sinar datangnya 80 derajat Maka tentu sudut sinar pantulnya Atau si tetanya ini juga 80 derajat Karena sudut datang sama dengan sudut pantul ya Jadi hasilnya adalah 80 derajat Soal berikutnya Sebuah paku sepanjang 3 cm Terletak 40 cm Di depan cermin cekung Berjari-jari 40 cm Satu Bayangan terletak 40 cm Depan cermin Bayangan diperbesar Bayangan bersifat nyata Fokus cerminnya adalah 40 cm Pernyataan yang benar Ditunjukkan oleh nomor Oke Kita mau mencari Berdasarkan soal ini Dimana Poin nomor-nomor yang benar ya Oke coba kita tulis yang diketahui Jadi paku sepanjang 3 cm Terletak 40 cm Depan cermin ya Jadi sepanjang cm Ini tentu Di dalam posisi berdiri ya Kalau dalam posisi berdiri Maka ini adalah Ketinggian dari paku ya Ketinggian benda ya Maksudnya Jadi H 3 cm Ketinggiannya Kemudian Terletak 40 cm Di depan cermin cekung Jadi jarak bendanya Adalah 40 cm Ya Depan cermin Kemudian Ya Jari-jari Cermin cekung Itu 40 cm Ya Ini positif ya Jari-jarinya Jari-jarinya positif Karena Ini di depan cermin ya Ini di area Nyata ya Positif Maka jarak fokusnya Ya Adalah setengah dari R Sekali lagi ini positif ya Cermin cekung fokusnya positif Dia di area nyata Maka ini setengah dari Jari-jari Kelengkungan ya Setengah dari 40 cm Adalah 20 cm Ini jarak fokus pada cermin ini Oke maka Kalau kita kembalikan Ke persamaan dasar Hubungan antara Jarak benda Jarak bayangan Dan jarak fokus Ya Berdasarkan Yang diketahui pada soal Maka kita bisa mencari Ki Ya Bisa mencari Ki Karena P dan F kan diketahui ya Nah maka ini Seper P nya Adalah 40 Seper Ki Sama dengan Seper F nya 20 ya Nah maka Seper Ki Sama dengan Seper 20 Kurang Seper 40 Sama dengan 2 Kurang Seper 40 Sama dengan Seper 40 Maka Ki nya Dalam 40 Ya 40 cm Dan ini Positif ya Kalau Ki nya positif Artinya ini di depan cermin Ya Ki ini adalah positif Ya Kalau dia nilainya positif Maka bayangan ini Letaknya di depan cermin Artinya nyata Nyata ya Jadi bayangannya adalah nyata Kemudian kita bisa mencari Pembesaran bayangannya Karena kita sudah mendapatkan Ki Dan ada P juga disini Pembesaran bayangan adalah Negatif Ki per P Ki nya 40 Ya P nya juga 40 Maka sama dengan Negatif 1 Ya Sekali lagi Negatif ini Menguatkan lagi Bahwa bayangannya nyata Ya M nya sama dengan 1 Maka sama besar ya Jadi bayangan dan bendanya Sama besar Ya Sekarang kita lihat nih Bayangan terletak 40 cm Di depan cermin Betul ya 40 cm Di depan cermin Letak bayangannya ya Jadi betul Bayangan diperbesar Nah salah nih Karena bayangannya Karena pembesarannya 1 Maka bayangannya Bayangan dan bendanya Sama besar ya Maka kalau diperbesar Artinya salah Jadi yang ada poin 2 Salah nih Jadi CDE salah CDE salah Jadi antara A dan B Antara A dan B Oke tadi nomor 1 Sudah benar ya Nomor 3 Bayangan bersifat nyata Ini benar juga Ya jadi 1 dan 3 Yang benar Ya 1 3 Ini benar Kalau kita tempat Fokus cermin ini adalah 40 Salah ya Karena fokusnya 20 Jadi benar adalah 1 dan 3 Nomor berikutnya Seorang pengendara motor Melihat bayangan kendaraan Di belakangnya 1.6 kali Ukuran sebenarnya Ya Jika jarak pengemudi tersebut Kekendaraan yang di belakangnya Adalah 30 meter Berarti spion motor itu Menggunakan cermin Dengan jari-jari kelengkungan Oke Jadi gini Motor Yang ada di belakang Pengendara Itu sebagai bendanya Ya Kemudian bayangan yang terlihat di cermin Itu bayangannya Ya Bayangan si motor tadi Oke Maka Ini ya Jarak pengendara Jarak pengemudi tersebut Kekendaraan yang di belakangnya 30 meter Tadi Kendaraan di belakang itu Sebagai benda Ya Sedangkan Kaca spion Itu sebagai cermin Ya Kalau jarak pengemudi Dan kendaraan 30 meter Maka itulah Jarak bendanya Ya Karena itu juga Jarak benda Atau jarak kendaraan Dengan Spionnya Ya Spion Pengemudi Spion pengemudi yang di depan Maksudnya Ya Jadi sekali lagi Kendaraan yang di belakang Itu bendanya Sedangkan Pengemudi Dengan kaca spionnya Di situ Itu sebagai cermin Ya Nah maka jarak bendanya Adalah 30 meter Ini berada di Depan cermin Tentu saja Oke Pembesarannya Ya Ini Pembesarannya Ya Ini Ya Cermin yang dimaksud Di sini adalah Cermin cembung Ya cermin cembung Jadi pembesarannya 1 per 6 kali Ya 1 per 6 kali Artinya Kalau cermin cembung Dia maya Ya Kalau dia maya Maka pembesarannya Nilainya positif Jadi positif 1 per 6 ya Cermin cembung Itu maya Oke Maka Dari sini Kita bisa mencari Ki ini Ya Bisa mencari Ki M Pembesarannya Negatif Ki per P Pembesarannya Positif 1 per 6 Soalnya negatif Ki per P Adalah 30 Maka Ki nya adalah Negatif Ya 5 meter Negatif 5 meter Ya Jadi ini juga Menguatkan bahwa Bayangannya maya Karena jarak Bayangannya negatif Ya Ini di Di belakang cermin Bayangannya Negatif ya 5 meter Ini maya Oke Sekarang kita kembali lagi Ke persamaan dasar tadi Ya Dan kita sudah punya P dan Ki Ya Maka kita bisa mencari F nih Kita mencari Jari-jari kelengkungan nih Jari-jari kelengkungan Itu 2 kali jarak fokusnya ya Maka dari sini Kita sudah bisa mendapatkan Jarak fokus Nanti baru kita tinggal Kali 2 ya Atau bisa juga Jarak fokusnya Langsung kita ganti R per 2 disini ya R per 2 Ya Maka ini menjadi Seper P nya adalah 30 Ki nya negatif 5 Sama dengan Seper R per 2 Ini kan 2 per R ya 2 per R Nah maka Ini kalau kita samakan penyebutnya Menjadi 1 kurang 6 per 30 Sama dengan 2 per R Maka ini negatif 5 per 30 Sama dengan 2 per R Maka R nya adalah Negatif 12 meter Ya ini kan bagi 51 bagi 56 R sama dengan Negatif 6 kali 2 Negatif 12 meter Ya Jadi inilah Jari-jari kelengkungannya Dan negatif ini menunjukkan Cerminnya Cermin cembung Dan R ini berada di belakang Cermin Ya Soal terakhir Sebuah benda terletak pada sumbu utama Sebuah cermin Cekung ya Berjari-jari 16 cm Sorry 16 cm Bayangan nyata Terbentuk dengan Pembesaran 2 kali Jika benda digeser Sejauh 8 cm Menjauh cermin Pembesarannya menjadi Oke Kita lihat dulu Jari-jari kelengkungannya Adalah 16 cm Maka dari sini Kita bisa mencari fokusnya Ini cermin cekung ya Ini cermin cekung Jari-jari kelengkungannya positif Begitupun fokusnya Setengah dari R Berarti setengah dari 16 Adalah 8 ya Jadi positif 8 cm Ini cermin cekung positif ya Oke Maka Pada keadaan awal Ya Pada keadaan awal Yang pembesarannya 2 kali ya Ini Bayangannya nyata ya Maka pembesarannya negatif ya Negatif 2 Itu kan rumusnya negatif k per P ya Ini untuk pembesaran Persamaan pembesaran ya Negatif k per P Ini untuk keadaan 1 Yang pembesarannya 2 kali nyata ya Negatif K per P Maka dari sini kita bisa mendapatkan Hubungan P dan K ya Bahwa P1 Ini kan negatifnya saling membagi Maka P1 sama dengan K1 per 2 Ini keadaan 1 ya Nah maka ya Ini Kita bisa masukkan ke persamaan dasar tadi Ya Seper P tambah Seper P1 sama dengan seper F F ini kan tetap ya Karena cerminnya tidak diganti Seper P tambah ya Ini Keynya ya Keynya adalah Kalau kita ganti keynya 2 kali P ya 2 kali P1 maksudnya Seper 8 Nah ini kita mau mencari jarak benda nih Jarak benda Ya karena Di sini pada keadaan 2 Benda digeser sejauh 8 cm Menjauhi cermin Artinya kita harus Tau dulu jarak benda di keadaan 1 Nanti Pada keadaan 2 Tinggal kita tambah 8 Ya kan Karena dia digeser Nah maka disini Yang kita ganti keynya Bukan kita ganti P Karena kita mau mencari P Ya jadi yang kita ganti key adalah 2 kali P1 Nah maka ini Kalau kita cari 8 Maka 2P1 kuadrat per 3P Ini kan 2P1 kali P1 2P1 kuadrat 2P1 tambah P1 3P1 ya Maka P1 adalah Ini bagi 2 1 bagi 2 4 4 kali 3 12 Jadi P1 ada 12 cm Nah maka Pembesaran yang 2 kali ini Itu Benda berada pada jarak 12 cm Ya Di depan cermin tentu saja Pada keadaan 2 Benda ini digeser sejauh 8 cm Menjauhi cermin Artinya pada keadaan 2 Ya P1 nya tambah 8 ya Nah Kalau kita sudah dapat P1 Kita bisa tahu juga key 1 nya ya Jarak bayangannya Jarak bayangan 2 kali P1 ya Maka 24 cm Pada keadaan 2 ya Jarak bendanya digeser 8 cm Menjauhi cermin Maka dia 8 tambah P1 Yaitu 20 cm kan Jadi kalau jarak benda awalnya 24 Digeser 8 cm Menjauhi cermin Ya maka menjadi Ya 2 Sorry 12 ya Kalau jarak benda awalnya 12 ya Kemudian digeser 8 cm Menjauhi cermin Bisa dibayangkan ya Maka jarak bendanya menjadi 20 kan Nah tinggal tambah 8 20 cm Oke Nah P2 nya kita sudah dapat nih Kita tinggal mencari key Ya Baru kita masukkan ke persamaan pembesaran Ini ya Kita tinggal mencari key Oke kita kembalikan lagi Kepersamaan dasar tadi 1 per P2 Tambah 1 per K2 Sama 1 per F Karena F nya sama ya Nah ini 1 per 20 Tambah key 2 Sama 1 per 8 Ya Fokusnya kan 8 ya Kita mau mencari key 2 disini 1 per key 2 Sama 1 per 8 Kurang 1 per 20 Maka key 2 adalah 160 per 12 Atau 40 per 3 Sama ya Jadi key 2 nya adalah 40 per 3 ya 40 per 3 cm Maka pembesarannya Ya Pembesarannya Negatif key 2 per P2 Ini pada keadaan 2 tentu saja Key 2 nya adalah 40 per 3 P2 nya 20 Hasilnya adalah Negatif 2 per 3 Nah negatif ini menunjukkan nyata Ya Dan ini adalah Nilainya 2 per 3 Ya 2 per 3 kali Sigumber jack 1 4 5 8 10 10 12 13 Terima kasih.